Oke teman-teman, kalian pernah antri di bank, di kantor pos, di bank, di kantor pos, di mana mungkin, di pemerintahan, itu biasanya ada karcis antrian, ya kayak gini. Jadi kita mengambil karcis antrian untuk mengantri di sebuah bank atau di mana, di kantor pemerintahan, nah biasanya itu di depan, di pintu masuk, itu ada sebuah box komputer, box komputer, yang kalau kita pencet, layar sentuh, itu dia akan mengeluarkan karcis. Jadi printernya, salah satunya adalah seperti ini, jadi menggunakan printer Epson misalkan, yang thermal printer tanpa menggunakan tinta, dia menggunakan panas. Jadi saya sudah membuatkan sebuah aplikasinya, ya, jadi aplikasinya saya buat menggunakan Delphi, yang interface-nya hanya seukuran ini saja, ini kecil sekali. Jadi sebenarnya bisa kita buat aplikasi dengan interface yang besar, dan ada tombol untuk layar sentuhnya, touch screen-nya, sengaja saya buat sekecil ini. Jadi saya akan coba untuk klik, maka dia akan mencetak nomor antrian, beserta jam dan kalender, tanggal maksudnya. Jadi kita akan coba untuk klik lagi ya, di sini kita akan klik nomor 2. Oke, kita akan klik lagi. Jadi bentuk tulisan atau tata letak tulisan, ada mungkin bisa ditaruh logo di sini, logo perusahaan. Jadi aplikasinya sangat kecil, tergantung kalian bagaimana mendesainnya nanti, dan saya akan memperlihatkan bagaimana coding-nya. Jadi kita menggunakan Delphi, Delphi 10, dan interface-nya kita bisa lihat coding-nya adalah seperti ini, sedikit sekali. Jadi tombol terpenting di sini adalah tombol ini ya, saya akan geserkan komponennya dulu. Jadi ada beberapa komponen, ada dua komponen yang digunakan dalam program ini atau aplikasi ini. Jadi ada komponen timer untuk menampilkan jam nanti di label 1, dan juga apa namanya, ini. Ini, dia menggunakan fast report. Jadi kalau kita klik tombol print, dia akan menge-print. Apa saja coding yang ada di dalam tombol print tersebut, kita hanya bisa melihatnya dengan mengklik dua kali di sini. Jadi coding-nya hanya ini saja, ya, hanya itu saja. Jadi, tadi ada edit text, ya, edit text itu dia akan meng-counter up, meng-counter up, lalu meng-offer tulisan di edit text tersebut ke memo 4. Nah, memo 4 itu di mana? Jadi memo 4 itu ada di fast report-nya. Kita akan klik, nah ini adalah fast report namanya, jadi dia akan mencetak report, dan ini adalah desainnya. Jadi saya tulis desa hubung kaja, ini nomor 0, 0, 0, standarnya, dan ini yang akan berubah beserta waktu. Jadi data waktu ini diambil dari label 1, dan data 0, 0 ini diambil ke edit text. Ini label 1, dan ini edit text. Jadi akan kita coba. Oke, bisa dilihat. Ini label 1, dan ini edit text. label 1 di-offer ke sana, edit text juga ditambahkan ke quick effects report-nya, sorry. Kita akan klik tombol print. Maka kembali dia akan menge-print nomor 1. Oke, mungkin ini bukan video tutorial, tapi ini adalah video untuk menunjukkan bagaimana membuat, membuat sebuah aplikasi yang dapat mencetak nomor antrean dengan sangat mudah sekali. Jadi dengan aplikasi DLP, nama programnya DLP, itu kalian cuma beberapa baris coding aja sudah bisa menciptakan sebuah aplikasi untuk mencetak nomor antrean seperti ini. Nah, untuk display, untuk display antreannya, seperti ada yang menggunakan 7-segment, ada yang menggunakan juga, apa namanya, TV, ada yang menggunakan TV, itu bisa saja kalian buat dengan menggunakan aplikasi DLP. Jangan lupa klik like atau juga subscribe channel Youtube ini, karena kalian akan mungkin akan mendapatkan informasi lebih penting dari ini di video selanjutnya. Oke, saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video selanjutnya di DwiArsana.com, channel Youtube Anak Agung Dwi Arsana.